Nah oke guys, jadi aku udah ganti lensa lagi Nah sambil kalian bisa liat dari deket nih Hasil dari si glitter Apa sih kayak cream glitter ini ya Cream highlighter Bukan Batah-batah apa yang bisa Menyangin Hai guys Di video kali ini dalam rangka Stilaturahmi ini ya Sama Vokalur Apa kabar banget gitu? Kayaknya aku udah lama banget gak nyobain produk-produknya Vokalur Kayaknya terakhir tuh ya produk aku yang aku cobain Vokalur tuh produk Ekstasia Parasya yang The Knicks gitu Udah setahun lebih Dan ternyata sekarang udah banyak produk-produk Baru Pertama kita ada primer Ada compact powder dan loose powder Ada cream blush, eyeshadow Dan highlighter dan ada beberapa Lipstick Mari kita langsung mulai aja mencoba Apakah Vokalur sekarang masih bisa keep up Dengan Produk-produk yang banyak banget sekarang yang baru-baru Yang bagus-bagus banget Karena kalau dulu tuh kayak Produk yang harganya affordable Yang sebagus itu tuh jarang banget sih Makanya dulu tuh aku heboh banget kan pas nemuin Vokalur Apakah Vokalur sekarang masih bisa Keeping up with the Cardassian Apakah Vokalur masih bisa keeping up with the beauty industry in Indonesia Vok Elah Oke Kita akan Berhasil ya Kita akan saksikan setelah aku menguncir rambut aku Oke Oke guys Mari kita mulai Produk pertama disini ada Blur Max Pore Minimizer Primer Katanya Dan this clear primer Contains blurring powders Minimizing the appearance of pores and fine lines instantly The oil control formula also provides a matte finishing helping makeup look better and last longer Ini nampan sih Ini intinya adalah Mattifying and pore blurring Kita lihat Sepertinya sih dia bening silikoni gitu Iya bener Jadi dia teksturnya bening Bukan yang kayak benefit pore minimizer gitu ya Jadi dia teksturnya kayak bening Dan langsung berasa kayak silicone texture Jadi Aku tidak akan menggunakan ini di seluruh area muka Aku cuma akan pake di area yang emang pori-porinya tuh lebih gede Aku tuh disini Dan aku juga gak menggunakan Apa namanya Kayak serum atau essence atau apapun Jadi aku bener-bener ini bare face Langsung menggunakan pore blurring ini Karena aku penasaran sama kinerja cushionnya yang akan kita coba sekarang Jadi disini ada namanya Cover Max Cushion Dan aku akan pake shades yang nomor 04 Karena jadi kalo disini shadesnya itu Yang 01 tuh lebih gelap Jadi 01 paling gelap 02, 03, 04 yang paling terang Yang aku punya Jadi sekarang kita langsung cobain aja Yang 04 nih yang paling cucme sama aku warnanya Kayaknya ini coveragenya lumayan nih Oh! Upsi! Tunggu dulu Kok kalian udah juga punya sponge guys? Untung aja aku inget Jadi dia sponge-nya yang model velvet gitu Ini udah aku basahin ya Dan dia lumayan squishy Tau kan kalian tipe sponge yang lumayan velvet gitu Dan biasanya kalo sponge yang velvet gini Akan lebih sedikit produk yang terserap ke dalam sponge-nya Jadi akan lebih irit gitu yang ambil produknya Dan juga akan Biasanya tuh suka bikin Kesan finish akhirnya tuh keliatan lebih matte Dibanding kalo pake sponge yang bentuk biasa Yang bukan depannya tuh kayak blue-drew gini Mari kita coba Pake sponge-nya aja langsung Gak usah pake applicator cushion-nya Tuh kan Bener-bener langsung Kayak keambil banyak gitu loh Kalo misalnya pake sponge yang model kayak gini Spongenya Apa sih? Kayak rasanya tuh lumayan berat gitu loh dipegangnya Jadi gak Kalo misalnya aku giniin Dia tuh gak nurut gitu Kayak mau balik lagi ke bentuk semula Emang biasanya kalo yang teksturnya velvet-velvet gini Lebih susah dipegang Yang dibanding yang kayak biasanya Aku suka yang bentuk-bentuk sponge Yang kayak bolong-bolong banget gitu Yang berporus banget tuh Biasanya emang lebih enak dipegangnya Karena lebih fleksibel gitu loh Lebih nurut Coba sekarang aku mau ngeblend Pake applicator dari ininya aja Finish-nya lumayan matte finish nih ya cushion-nya Dan coveragenya juga lumayan Ini udah medium coverage gitu Di layer pertama Langsung dapet medium to full sih Ini soalnya flek-flek aku udah mulai nyaris Gak keliatan sama sekali Nah oke guys Jadi sejauh ini aku ngeliatnya Ini pasti finish-nya semakin lama Dia akan semakin matte Jadi dia emang matte finish Dan untuk di area yang kayak Area aku yang kering nih Misalnya kayak dijirat segala macem Belum ada yang keliatan jadi cakey Disini juga gak keliatan cakey sama sekali Cuma di area hidung ini justru kayak ada area yang keliatan mau ngelupas gitu Coba aku akan ganti lensa ya biar kalian bisa liat Oke Jadi inilah dia hasilnya Kalo misalnya dari sejujurnya banget nih ya Itungannya ini flawless banget sih Cushion-nya ya kan Ini aku gak pake concealer loh Cuma kayak udah cukup banget menurut aku coveragenya Apalagi kalo bukan untuk yang kayak professional use gitu ya Untuk daily buat acara kawinan segala macem Tapi bukan untuk jadi bright segala macem Menurut aku segini tuh udah cukup banget coveragenya Kalo mau ditambah lagi Dengan menggunakan concealer Pasti ini udah langsung full coverage gitu Cuma ada satu doang nih Kenapa di hidung dia kayak begini Tuh ya kan Agak ngelupas gitu Sepertinya ini dari primernya justru Karena di area yang gak pake primer Gak ada kendala sama sekali Flawless banget Ya kan Jadi kalian liat sendiri aja Sekarang enak deh Punya lensa kayak begini Gak usah terlalu ngejelasin Diliat langsung aja gitu Ya kan Kayak berkeliatan Flawless banget gitu Nah cuman gimana nih jadinya nih Area hidung ini mengelupas ini Gak apa ya Kita lanjutin dulu aja Mungkin nanti kalo udah pake bedak dan Pake yang lain-lainnya bisa tertutup Sekarang aku akan lanjutin pake concealer dulu Aku pengen tau aja hasilnya gimana Kalo kita dandannya optimal Oke guys Jadi ini aku udah menggunakan concealer Dan bener sesuai prediksi aku Jadi setelah menggunakan concealer Bener-bener udah full sih coveragenya Walaupun ini aku pake concealer Emang tipis banget Jadi masih ada Kayak terlihat sedikit lah ya gitu Flag-flag hitam aku Karena emang flag hitam aku sekarang parah banget Jadi bener-bener kalo mau ditutup Sampai hilang total Itu gak bisa pake sedikit produknya Emang bener-bener harus pake produk yang high coverage gitu Cuman ini sebenernya udah cukup banget Nah sekarang aku akan set Pake loose powdernya Aku mau pake yang 02 Jadi yang satu lagi tuh yang warna 01 Dia warnanya putih gitu ya Kayak putih kayak translucent Tapi gak ada claim Kalo itu tuh translucent finish Jadi aku mau pake yang 02 Karena yang satu tuh kayaknya terlalu cerah Untuk warna kulit aku Jadi dia warnanya kayak gini Nah tipikal warna loose powder aja sih Gak yang kayak Aduh gimana gitu Takut makanya warnanya Takut gak jodok gitu Dan ini loose powdernya juga Matte finish banget sih Aku langsung berasa kayak Ini ke set gitu loh Kayak berasa mukanya tuh lumayan kenceng gitu sekarang Menggunakan loose powdernya Untuk area lainnya langsung kita pake brush aja ya Oke jadi ini hitungannya super matte ya Loose powdernya Mattifying banget Bener-bener mattifying banget Kayaknya kalo untuk kulit aku pribadi Aku akan harus semprotin pake Kayak setting spray yang bikin dewy gitu Karena ini lumayan Kayak flat Bener-bener flat matte Gak ada mengkilapnya sama sekali lagi Kalo kalian emang pecinta matte finish foundation Kalian akan suka sama produk ini Coba ya Aku sekarang mau cobain compactnya dulu Sebelum aku set pake setting spray Yang finishnya agak dewy gitu By the way ini bedak tway cake ya guys Oke sekarang aku akan semprotin Menggunakan setting spray Kayaknya sih kalo misalnya udah disemprotin pake setting spray yang finishnya agak dewy Aku akan suka sama finish akhir ini Bata-bata apa yang bisa ngyangin Betagon Oke guys jadi sesuai prediksi aku Setelah aku menggunakan setting spray yang bikin dewy gitu Aku langsung Suka sama complexionnya Langsung kayak lebih kenyal gitu keliatannya Cuma tetep Masih dalam finish matte gitu Tapi matte nya tuh lebih ada Gimana ya Kayak lebih ke velvet matte gitu kali ya Maksudnya kayak masih ada Tuh kan masih keliatan mengkilapnya gitu Karena kalo tadi tuh bener-bener flat matte ya kan Jadi kesimpulannya kalo buat kalian yang kulitnya kering Tapi kalian emang suka Sama foundation yang gak terlalu glowing gitu Yaudah ini bisa Tinggal pakein setting spray yang kayak dewy gitu Langsung enak Karena dari awal itu yang penting adalah Walaupun foundation itu matte finish Jangan sampe dia nge-crack-nge-crack di kepala Di area-area yang kayak gini nih Di fine lines Atau di smile line Biasanya permasalahan orang kulit kering Itu kan semua foundation yang dipake Dia mau creasing Kalo di area-area yang kayak gitu kan Smile line atau fine lines Ini sih enggak Jadi Poin plus untuk itu Dan Mau dibikin dewy pun bisa Aku akan bikin hasil akhirnya tetep dewy nanti Aku akan pake highlighter dan segala macem Dan finish akhirnya akan tetep dewy Jadi foundationnya Dan loose powdernya lurus sensor ya sejauh ini Mari kita lanjutkan ke produk berikutnya Aku tapi akan ganti lensa lagi Oke guys jadi sekarang kita akan lanjut Ada produk ini nih Namanya ada stay matte Cheek and lip tint Ada tiga sheets Di sini aku udah swatch Aku sengaja nunggu agak lamaan gitu Karena aku pengen tau finish akhir lip tintnya Akan nge-stainnya itu tuh Matte atau tetep glossy Ternyata kayaknya Akan tetep glossy gitu Kecuali kalo misalnya emang udah tinggal Sisa akhirnya doang gitu ya Nih jadi kalo misalnya Sisa akhir stainingnya Ya enggak glossy Tapi kayaknya kalo di aplikasi Di bibir nanti akan ada efek glossy nya Cuma sekarang aku mau coba Pake di pipi dulu gitu Aku campurin aja langsung Tiga-tiganya warnanya Di sini Sebenernya Sudah berapa kali aku bilang Jangan pernah mencampur Menaruh cream di atas powder Jadi kalo misalnya kalian mau pake cream blush Atau kayak Tin blush kayak gini Pakenya itu sebelum kalian pake bedak guys Untuk mengurangi resiko kegagalan Cuma aku sering banget lupa gitu Oke Pelan-pelan ya By the way kalo misalnya kalian Kayak mau pake cream blush Terus kayak lupa ya Kayak aku nih sekarang Udah terlanjur pake bedak gitu Jangan pernah Ngeaplikasiinnya itu Ditempel disini Baru di blend Karena itu bahaya banget Itu bisa langsung rusak bedak kalian Jadi kalo mau kayak aku gini Diginin dulu ke sponge Baru pelan-pelan Di blend ke muka Dan ini harus pelan-pelan banget Jangan pake gerakan ngegeser Jadi harus kayak Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap Karena ini kurang bijak Kegiatan seperti ini tuh kurang bijak Oke aman ya Sejauh ini Sekarang kita akan mencoba Highlighternya Ini namanya adalah yang shade 01 Sepertinya sih ini bisa jadi highlighter Bisa jadi apapun itu sih Bisa jadi eyeshadow juga Karena dia basically Satu warna Shimmer aja gitu Tuh Kayaknya ini juga lebih cocoknya Untuk jadi topper deh Glitter banget ya Ini teksturnya gak powder ya By the way Dia ternyata teksturnya kayak pati Tuh Kayak bisa Kayak madi Apa ya namanya ya Pati sih Kayak lumpur Tuh Benyek-benyek guys Tuh Shining Shimmering Splendor Cantik Ya Cantik banget Tapi ini bener-bener glitter ya guys FYI Emang glitter aja gitu Ini bagusnya tuh kayak buat finishing sih Aku sekarang mau pake highlighter powder Aku pengen tau kinerjanya gimana Kalo misalnya ditambahin highlighter powder Pastinya makin bagus sih Gila sih ini bagus banget Wow Tuh Wow Kita akan masuk ke mata sekarang Nama paletnya ini adalah Uptown Girls Dan ini tumben banget Vokal lu bikin eyeshadow palette kecil kayak gini Super tiny Apakah tapi tetep powerful pigmentnya atau enggak Mari kita liat Sebenernya aku udah swatch Dan emang masih tetep powerful sih Nih ya Kita akan liat aja Cuman emang kalo Apa Packagingnya kecil gini tuh agak susah ya Mau nge swatch jadi susah Mau ngambil jadi agak susah gitu loh Aku lebih prefer Packaging yang gede Tapi ini emang masih tetep bagus sih Seperti Apa Vokalur pada umumnya gitu loh Pigment ya Nah Nih Warna-warnanya Emang Highly pigmented ya Dari dulu Ini warnanya mirip deh sama peachy Yang ada di denis aku Ini juga warnanya Persis kayak ala Yang ada di denis aku Bagus ya Pigmentasi aman ya guys Dan dia sekarang Vokalur juga ngepress Ngepress eyeshadow nya tuh udah gak terlalu Kepress banget Jadi Efek powdering nya tuh masih dapet Aku lebih suka malahan Karena jadinya begitu di mata Kita tuh gak usah ngebuild up Build up terus Cukup sekali ngambil Langsung Banyak gitu loh dapetnya Ini ada satu yang Formula nya tuh glitter Ini ada glitter Press glitter di tengah Jadi Walaupun dia Eyeshadownya kecil gini Tapi bisa nih Kalau mau bikin makeup yang Super glam gitu Juga bisa Pake eyeshadow Pake satu polet ini aja cukup Nah oke guys Jadi aku udah ganti lensa lagi Nah sambil kalian bisa liat dari deket nih Nih hasil dari si glitter Apa sih kayak cream glitter ini ya Cream highlighter Tunggu kan Sekarang kita langsung masuk aja ke mata Kita coba pake warna ini aja deh Kayaknya gemet Warna peachy nih Oh by the way aku udah pakein juga ya nih Concealer nya Ini yang di ujung sini tuh dia kayak cream concealer Gak yang kayak Gak sih kayak Gak pigmented gitu loh Mungkin ini maksudnya lebih ke eyeshadow base aja kali ya Bukan cream concealer Tuh Nih aku akan pake warna shimmernya Tuh kan Gemoy Cuman emang karena kecil banget Jadi tuh kayak ngambilnya agak Susah gitu loh Tapi emang masih bagus banget ini Formulanya Oh my god guys Harga eyeshadow nya 38 ribu Affordable banget Jadi worth it ya Harga 38 ribu Dapat eyeshadow kayak gini Nah terakhir Kita akan mencoba lip products nya Ini ada lip products nya Kayaknya teksturnya tuh kayak velvet gitu deh Aku akan coba Menggunakan dua warna Disini yang nomor 101 Sama yang 0000 ya shade nya Pertama yang kita coba yang 101 dulu Ini cantik banget sih warna nude nya Oke jadi dia teksturnya kayak velvet powder gitu Sesuai sama namanya Karena namanya kan clay ya Emang teksturnya tuh kayak Kayak Kalau kalian ngebayanginnya kayak Kayak orang pake clay mask gitu Kayak emang agak kayak lumpur gitu Nah terus kita ombre Nah ini aku coba Pake yang 302 ya Nah oke guys jadi udah selesai semuanya udah aku cobain Dan ternyata Eeeh Pocalur juga bisa ya Keep up sama perkembangan makeup di jaman sekarang yang udah banyak banget yang affordable dan bagus-bagus Jadi dari beberapa produk yang aku coba disini menurut aku yang paling recommended banget Ini pasti juga yang paling bikin salvek disini itu adalah ini nih Si 01 Starlight Cream Highlighter Dan menurut aku juga produk cushion nya sama Luz Pau Dela itu juga oke Nanti aku akan update lagi aku akan coba beberapa kali Cuman sejauh ini itu juga oke Nggak ada yang nge-crack sangat sekali di muka aku Dan matte finishnya tuh masih nggak ganggu Emang di area sini tuh agak Kayak ada lipatan dikit Tapi itu masih normal banget ya Nih langsung ilang lagi sih tuh Udah Kayak nggak ada apa-apa Jadi masih bener-bener flawless banget untuk hitungan matte finish Di kulit kering tuh masih bisa dipake Untuk produk-produk lainnya Menurut aku ya kayak eyeshadow nya gitu Sama seperti Pocalur yang dulu Jadi emang Eeeh ya Bagus gitu ya Apalagi yang ini harganya cuman Rp30.000an Jadi menurut aku ini worth it Kalo untuk produk ini nih Apa namanya Si cheek and lip tint nya Karena aku emang Personally bukan orang yang sering pake Cream blush gitu Dan juga jarang juga pake Lip tint Jadi aku pastinya Akan jarang sih pake produk-produk kayak gini Jangan kalo yang kalian Tipe yang suka Menggunakan lip tint Dan apa kayak cream blush gitu Ini juga akan cucme di kalian Karena Tadi aja aku ngeblend di Apa sih di atas bedak gitu Masih aman banget ya Si cream blush nya ga rusak gitu Dan ini bisa jadi lip tint juga Jadi ini mungkin worth it Dan pasti harga-harganya murah Kalo untuk sponge nya Aku pribadi kurang suka Karena dia terlalu Kayak gimana ya Kayak kaku Aku udah lebih terbiasa pake sponge yang Flexible yang gampang nurut sama tangan aku gitu Jadi ga pegel pada saat kita mau ngeblend Dan aku juga personally Kurang suka sama packaging eyeshadow yang sekecil ini Karena jadinya Kayak kurang bebas gitu Kalo mau ngambil pake jari Dan kayak Ga tau deh aku emang udah sugesti aja Kalo pennya kecil tuh aku kurang suka gitu Walaupun ini sebenernya Formulasinya sih bagus-bagus aja gitu Tapi mungkin kalo orang yang suka buat bawa travelling segala macem Malah jadi lebih enak ya Pake produk yang sekecil ini packagingnya Gitu kawan-kawan Mari kita tutup aja videonya Komen di bawah kalo ada Produk lain dari Vokalur yang kalian mau aku review Dan komen di bawah juga Kali aja ada brand lain yang mau aku review Bye-bye friends Good one Good one Give me an Yeah See you Yeah See you